akan menghadiri persidangan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Seolah-olah EJ Parhat Abbas yang sepi job dan pekerjaan Hotman Paris dipercaya grep perusahaan asing Hotman Paris Gutapea Selasa 8 Oktober 2019 akan mendatangi sidang di KPPU Dirinya hadir selaku kuasa hukum dari PT Solusi Transportasi Indonesia grep Indonesia untuk menghadiri perkara hukum yang menimpa perusahaan transportasi online asal Malaysia tersebut Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Guntur Selagi mengatakan perkara ini juga melibatkan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia TPI yang merupakan mitra grep Hotman Paris menjadi kuasa hukum kedua perusahaan tersebut Hotman mendatangi KPPU Selasa Siang pukul 13.00 Memang benar grep bahkan Hotman Paris itu jadi pengacaranya grep dan TPI kata dia di kantor KPPU Guntur Enggan berbicara mengenai perkara apa yang dihadapi grep namun dari situs resmi KPPU pada gelar sidang perkara nomor 13 grep dan TPI diduga melakukan pelanggaran pasal 14 pasal 15 ayat 2 dan pasal 19 huruf D undang-undang nomor 5 tahun 1999 bunyi pasal 14 aturan tersebut adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengelolaan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat pasal 15 ayat 2 berbunyi pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok dengan ditunjuknya Hotman Paris sebagai kuasa hukum grep dan TPI menurut Guntur malah memperkuat tuduhan yang disematkan kepada kedua perusahaan tersebut sebagai mana pasal di atas jadi dua telapor itu satu pengacaranya makin menguatkan sebenarnya kalau kita berlogika ya dua perusahaan yang dituduh melakukan itu ditunjuk pengacaranya yang sama tambahnya terkait detail yang akan dibahas dalam sidang hari ini dia tidak mau menjelaskan dia hanya mengatakan bahwa hari ini adalah sidang pemeriksaan pendahuluan yang ketiga kalinya digelar akan membahas tangkapan telapor jadi itu prosesnya hari ini di persidangan PP ketiga tangkapan telapor tampahnya lalu bagaimana guys terkait hal ini mungkinkah Hotman memenangkan perseteruannya dengan KPPU atau bagaimana mood kalian jangan lupa like komen dan tentunya subscribe terima kasih telah menonton